Akibat keputusan yang janggal dalam pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Wasid Ahmed Alkaf diminta dipecat dari pekerjaannya. Permintaan itu disampaikan penggemar Timnas Indonesia dengan membuat petisi pada laman ceng.org tidak tanggung-tanggung. Terdapat dua petisi yang ingin Alkaf dipecat dari perwasitan. Timnas Indonesia meraih hasil imbang menyakitkan dua-dua saat lawan Bahrain di Stadion Nasional pada KB 10 Oktober 2024. Hasil imbang itu tidak lain dari sejumlah keputusan kontroversial. Wasid Ahmed Alkaf. Wasid asal Alman itu memberikan waktu injury time yang cukup panjang, 6 menit meski tidak banyak insiden terjadi pada babak kedua. Setelah memberikan tambahan waktu 6 menit, Alkaf baru menghentikan lagah pada 90.09 setelah Bahrain mencetak gol penyeimbang. Insiden itu memicu kekesalan penggemar Indonesia. Dua dari supporter Indonesia membuat petisi agar Ahmed Alkaf kehilangan pekerjaannya itu. Wasid Ahmed Alkaf sangat tidak fair dalam memimpin pertandingan. Bahkan memberikan keuntungan kepada Tuan Rubah Bahrain. Tulis, Enna Nuhar membuat petisi pecat dan larangan seumur hidup Ahmed Alkaf sebagai wasid di sepak bola. Puncaknya, pada injury time babak kedua, wasid ini sengaja membiarkan pertandingan berjalan hingga Tuan Rubah dapat mencetak gol. Petisi tersebut dibuat pada Sabtu 12 Oktober 2024 dan baru mendapatkan 29 tanda tangan. Aksi serupa juga dilakukan Rizal Tarikan yang membuat petisi cabut lisensi wasid Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan Indonesia versus Bahrain. Petisi result itu pun dibuat lebih dulu pada Jumat 11 Oktober. akan tetapi baru menerima 20 tanda tangan. Rizal memiliki alasan yang sahabat dengan Erin Nuha yakni tidak terima dengan keputusan Alkaf.